Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di dapur lulu teman-teman Nah di video kali ini dapur lulu akan membuat cemilan dari ampas tahu Namanya ondol-ondol ampas tahu ya teman-teman Nah disini ampas tahunya itu dapur lulu kasih garam dulu ya teman-teman Nah ini video ini tuh sambungan dari habis bikin tahu gitu ya Nah ini ampasnya itu akan diolah ya teman-teman dibuat cemilan Nah disini juga akan dikasih dengan sedikit cuka ya teman-teman Nah ini kalau cuka ini tuh nggak bau ya Jadi ini cuka khusus salat ya teman-teman Nah disini dapur lulu kasih cuka Lalu diaduk sampai merata Biar cukanya itu merata ya teman-teman Lalu disini tuh setelah dicampur merata itu akan dapur lulu kukus ya Ini soalnya bikinnya itu bikin tahunya itu kedelainya kedelainya mentah Jadi disini nah ini videonya udah dikukus ampas tahunya Biar nggak terasa langu gitu ya Kalau nggak dikukus itu langu baunya ya teman-teman Oke disini untuk bahan atau bumbunya Ini sederhana sekali Disini akan tidak perlu ulek ya teman-teman Apa namanya bawang putihnya Bawang putihnya disini sesuai selera aja Tergantung kalian suka bawang putih atau enggaknya Kalau ada perlu itu senang banget sama bawang putih Karena bawang putih di Saudi itu enggak terlalu bau ya teman-teman Baunya itu enggak kayak bawang putih di Indonesia Jadi disini tuh bawang putihnya enggak terlalu bau ya Oke disini udah halus Nah disini diambil secukupnya aja ya Jadi enggak disemuakan gitu Lalu kita masukkan disini Bawang putihnya dan irisan Daun ketumbar Juga daun bawang Kalau kalian nggak punya daun ketumbar bisa dengan seledri ya Lalu disini aku tambahkan dengan 2 sendok Tepung jagung ya teman-teman Nah seperti ini Tepung jagung atau tepung maizena Lalu diaduk Dan disini enggak pakai air Dan jangan dikasih air ya teman-teman Lalu disini dapur dulu tambahkan dengan Lada bubuk secukupnya aja Diaduk terus Sehingga tercampur merata Garamnya dan garamnya tuh Enggak ditambahkan lagi Karena kan udah ada garamnya ya Oke Lalu disini Akan dapur dulu bentuk Nah disini Kan aku bentuk bulat-bulat aja Atau sesuka selera kalian aja Disini akan dibulatnya sekecil-kecil aja Seperti lato-lato gitu Dan ini itu jajanan Ketika aku kecil ya teman-teman Aku dulu sekolahnya itu Di Jawa Tengah Di daerah Brebes Jadi inget banget Ketika sekolah itu Dikasih jajan itu Berapa ya Cuman 100 perak gitu ya Kenyang banget jajannya tuh Kayak begini Dan ini juga bisa dimakan dengan nasi Nah sekarang udah selesai semuanya ya Seperti ini Lalu disini Dapur dulu punya Tepung Roti ya Teman-teman Lalu ada telur Sebenarnya langsung digoreng juga gak Bisa banget ya Teman-teman Atau digoreng dengan Tepungnya Gitu juga bisa Tapi disini Dapur dulu akan bikin dengan yang berbeda Dan lebih enak lagi Gitu Oke Seperti ini Kita balurkan Celupkan Di Telur Lalu di tepung panir Atau tepung roti Lakukan hingga selesai Lalu disini Kita goreng Dengan api yang sedang aja Jadi disini Satu kali gorengan aja Disemuakan ya Teman-teman Dan ini tuh Anti pecah banget ya Gak pecah Ini bagus Lalu di Apa namanya Di bolak-balik Nah biar gampang Jadi diginikan aja Digoyang-goyang gini Nanti akan tercampur merata Oke Kita goreng hingga mateng Dan warnanya itu sampai coklat gitu ya Teman-teman Sampai keemasan Digoreng Digoyang Supaya Merahnya itu Tercampur merata Dan ini tuh Bener-bener Gak pecah banget Bagus banget Ya teman-teman Kita goreng Terus Dengan api kecil Api sedang aja Apinya Nah disini Udah mateng Nah lihat Ini warnanya tuh Udah cantik sekali Kita angkat ya Teman-teman Oke Teman-teman Seperti ini Ya teman-teman Ini namanya Cemilan ondol-ondol Dari Ampas tahu ya Dan ini Enak banget Bisa dimakan Begitu aja Dan juga bisa Dimakan Dengan nasi Nasi Itu masih Nasi yang masih Panas Dipecah Itu diaduk-aduk Itu enak banget Teman-teman Ini Makin dingin Itu makin enak Ini Di dalam Di dalam Di sini Mencoba makan Dengan cabai Dan rasanya Itu enak Banget Oke Semoga kalian suka Di video kali ini Ondol-ondol Dari Dari Ampas tahu Semoga Bermanfaat Buat kalian Semuanya Semoga Kalian suka Jadi Ampas tahu pun Bisa dibuat Sembilan Enak Teman-teman Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye